Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Sepertimana saya pernah cerita Tentang Sena Osman Sena Osman Nabi Semayang Lepas Nabi Semayang Nabi akan Kalih kepada makmum Sepertimana saya menghadap pada tentuan Itu sunnah Rasulullah SAW Kita ni Lepas Nabi Semayang Itu imam menghadap kuning kan Menghadap kanan Lepas siapa? Ini mazak syafi'i Lepas siapa kita menghadap? Lepas siapa kita menghadap macam ni? Sebab dia berbetulan dengan makam Rasulullah Sebabnya Allah SWT Ditanya oleh Banyak orang kepada para ulama Salafus Salih Bila mana kita nak berdoa Kita nak berdoa menghadap Qiblat Ataupun kita nak berdoa menghadap makam Rasulullah Bila orang pergi zarah makam Rasulullah Betul-betul Kita nak berdoa menghadap arah makam Rasulullah Ataupun kita nak kalih menghadap Qiblat Jadi orang yang pernah pergi umrah, pergi haji nampak Kita masuk daripada babu salam Kita keluar ke babu al-Baqiyah Kita lalu depan makam Rasulullah Bila kita singgah Bila kita singgah depan makam Rasulullah Masa Allah SWT Pada ketika itu Gholibnya orang akan Assalamualaikum Ayuhannabiyah Warahmatullahi Wabarakatuh Lepas tu kita akan berdoa kan Nak berdoa menghadap makam ke Ataupun nak kalih menghadap Qiblat Ini Qiblat ni Kalau orang Arab Saudi Bila benda kita angkat tangan macam tu Dia kata Qiblat ya syih Qiblat ya syih Jadi soalannya nak menghadap Qiblat kan Arah Ke arah makam kita nak berdoa Jadi ulama' dalam mazhab kita kata Menghadap arah makam Rasulullah Sebab فَإِنَّهُ وَسِلَّتُكَ وَسِلَّتُ أَبِيكَ أَدَمُ Sebab kita menghadap arah makam Rasulullah Allah SWT Sebab Rasulullah Iyalah wasillah di antara engkau dan Allah Dan Rasulullah Iyalah wasillah di antara Nabi Allah Adam dan Allah Maknanya Allah SWT mengampunkan kesalahan Nabi Allah Adam Dengan sebab Nabi Allah Adam bertawasul dengan Rasulullah Ya Allah Tuhanku dengan berkat Muhammad Engkau ampunkan dosa dan kesalahanku Jadi Nabi lah asbab kita semua Akan mendapat keampunan dosa daripada Allah SWT Kita berdoa Kita berdoa Kita mula dengan Alhamdulillah Kita mula dengan selawat Kita habis dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wab生活 Walhamdulillah Rabbil Alamin Kita akhir pun dengan selawat Kita akhirkan dengan Ujian pada Allah Maknanya Doa kita ni kalau tak Ada selawat Kita tak cup Bawalah doa Tuhan Kanani Betul betul Jadi maknanya Semua segala-galanya Ialah Rasulullah Disebab itu kita mengadap Belah kanan menghadap ke arah makam Rasulullah Nabi kita Rasulullah SAW menghadap arah sahabat dan bagi salam Nabi akan menghadap arah sahabat bila Nabi kita berdoa satu hari Nabi berdoa, Nabi tunjuk isyarat kepada Sayyidina Osman Nabi doa, Nabi tunjuk kepada Sayyidina Osman Ya Allah Tuhanku Tunggu kepada Sayyidina Osman Sayyidina Osman terkejut pas siapa Nabi berdoa, Nabi tunjuk isyarat kat dia habis Nabi kita berdoa, Sayyidina Osman menghadap Rasulullah pas siapa Rasulullah, ada apa Rasulullah Nabi Tuh Osman aku nampakkan hang soalnya Sayyidina Muhammad hang akan dibunuh oleh orang munafiqin hang akan dibunuh oleh orang munafiqin Allah Rasulullah SAW Allah Rasulullah SAW Ya Allah Rasulullah SAW maknanya Sayyidina Osman betul yang bunuhnya munafiqin kata Nabi pada Sayyidina Osman soalnya Sayyidina Muhammad pada hari hang akan dibunuh tu Nabi kata aku nak pesan ke hang yang pertama hang jangan lawan hang jangan lawan lepas tu Nabi pesan yang kedua hari tu hang puasa hari tu hang puasa Sayyidina Osman ni subhanallah senyum Ya Allah macam itulah takdir ke depan Nabi bila dimunuh munafiqin makna apa dia akan mati syahid satu masa Nabi kita SAW duduk di atas bukit Uhud bila Nabi kita duduk atas bukit Uhud tu Allah Rasulullah SAW Allah Rasulullah SAW tiba-tiba bukit Uhud tu dia macam bergoncang macam gempa bumi dia bergoncang Nabi kata Hai Uhud berhenti jangan duduk goncang hang tahu dah atas bukit ni siapa atas bukit ni ada siddiq so'ala Sayyidina Muhammad wa syahidan atas bukit tu ada Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar as-siddiq ada Sayyidina Omar ada Sayyidina Osman seseorang Nabi pada bukit Uhud bukit Uhud berhenti jangan dugak hantar dah atas bukit ada siapa atas bukit ada seddiq wa syahidan iaitu Omar dan juga Sayyidina Sayyidina Omar dan juga Sayyidina Osman maka Nabi dah beritahu Omar akan dibunuh so'ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Osman Sayyidina Osman akan dibunuh jadi bila Nabi panggil macam tu Nabi kamu akan dibunuh oleh munafiqin faham kata Sayyidina Osman akan bati Syahid Allah pulisi dia Allah Muhammad dia tukar menteri-menteri semua adik-beradik dia kalau bahasa dia panggil kroni kronisma jadi orang petikai apa Sayyidina Osman ini nanti adik-beradik sedangkan orang lupa hadis hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku berpegang juga dengan sunnah khulafah rasyidin yang datang salah pasku maknanya khulafah rasyidin ni lepah macam nak buat pun tak apa mereka telah diberi izin Rasulullah untuk membaiki dan memperelokkan agama sebab mereka mendapat autoriti daripada Rasulullah akhirnya orang datang apa Senah Osman apa Senah Osman apa Senah Osman Senah Osman ni istihad dia dia nanti adik-beradik dia macam ni sebab nanti adik-beradik ni senang adik-beradik ni boleh kata lebih kurang ha merintah tak betul ni ha ni mali lewat sikit ni ha ha boleh kata tapi kalau orang kita nak kena hormat banyak betul nak kena peduh kalau kita bercakap nak kena berlapik bercakap payah Senah Osman angkat-angkat adik-beradik sebab senang boleh kata tu istihad Senah Osman akhirnya subhanallah migrakan daripada Mesir daripada Mesir bala tentera daripada Mesir dan lepas kebong rumah Senah Osman bila pekepung rumah Senah Osman Senah Osman ni khalifah dia boleh petik jari tentera negara Islam ada negara Islam tenteranya kuat betul tapi dia tak bagi tenteranya Allah s.a.w menghalang kepungan rumah dia sebab dia ingat Nabi kata Hang jangan lawan kalau orang ni pakat nak nak bela tapi dia kata jangan sebab aku ingat Nabi pasal hari itu jangan lawan akhirnya rumah kena kepung rumah kena kepung makan tak masuk minum tak masuk ayam tak masuk makanan tak masuk semua tak masuk s.a.usman pada hari itu daripada awal pagi hanya membaca Al-Quran sahaja sebab tahu hari itu hari mati dan hari itu dia posah s.a.w 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 dalam terlelam itu mimpi Rasulullah mimpi jumpa Rasulullah dalam jumpa dengan Nabi itu Allah s.a.w s.a.w Muhammad Nabi kata hasaruka mereka kepung kamu ya Rasulullah dia bermanja dengan Rasulullah Allah mereka perangi kamu Allah s.a.w Muhammad kata Rasulullah Ya Rasulullah ketika itu Nabi bagi pilih Nabi kata Allah s.a.w s.a.w Muhammad aku bagi dua pilihan sama ada aku nak doa kepada Allah Allah datangkan pertolongannya hancur yang kepung kamu hancur habis kepung rumah ataupun kamu pilih hari ini kamu dibunuh dan hari ini kamu berbuka puasa dengan aku Allah akbar pilihan kata Ya Rasulullah saya pilih hari ini saya mati saya nak buka puasa dengan Rasulullah s.a.w Muhammad tuan-tuan terjaga waktu terjaga tonton subhanallah Allah s.a.w Muhammad ceria dia keluar yang mata menangis seronok dia panggil isteri dia dia kata abang mimpi jumpa Rasulullah s.a.w Muhammad nabi bagi pilihan abang pilih apa abang mati abang nak buka puasa dengan Rasulullah Allah subhanallah Allah s.a.w s.a.w Muhammad takdan berapa detik rumah dipecahkan bila rumah dipecahkan orang mulut langsung membunuh s.a.w 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 dan darahnya Allah s.a.w terpercik di atas Quran yang sedang dia baca Allah s.a.w s.a.w maka tuan-tuan subhanallah nampak tak s.a.w s.a.w duduk setengah di dunia setengah di alam balik sana nampak tak dia buka posa dia posa di alam sini buka posa di alam sana duduk sedangkan alam sana tu bila mati tinggal jasad ruh pi Allah s.a.w macam mana selagi sekali kita tertih sebahagian hari duduk di alam ni sebahagian hari duduk di alam di alam beresah buka posa alam sini posa alam sini buka di alam salam Allahu akbar Allahu akbar Ya Allah merinding guys sebenarnya merinding Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Allahumma salli ala Ya Rasulullah sangat-sangat indah sekali setiap orang pasti ingin memimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tapi terkadang karena amalan kita ini sangat sedikit sekali kebaikan-kebaikan kita juga sedikit sekali kita juga jarang ingat dengan Nabi Muhammad jarang bersolawat kepada Nabi Muhammad maka susah kita nak bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ada satu amalan dimana kita apabila kita bersolawat yang banyak sekali sekitar dalam masa 10 ribu salawat dalam 40 hari maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akan make dekat kita dalam mimpi kita macam itu ada yang cakap macam itu dan saya belum bermimpikan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan saya tahu kebanyakan orang pasti ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayo guys kita kuatkan lagi kita istiqamahkan lagi bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadir dalam mimpi kita dan apabila kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalam mimpi itu betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tidak bisa ditiru Oleh syaitan dan juga iblis Hanya Nabi Muhammad SAW Terima kasih guys Sudah tengok video ini Terima kasih buat kawan-kawan yang dah Request kepada saya Allahu Akbar merinding guys Mendengar cerita itu Allah Allah Masalli ala sadina Muhammad Oke guys Mungkin itu saja video kali ini Semoga kawan-kawan suka Dan menambah wawasan kita semua Terima kasih dah tengok sampai habis Saya pemin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya